Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi Nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi kitab Allah, Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wayukalimunna safilmahdi wakahlah. Sehingga karena selevel, dua Nabi ini menjadi figur besar dalam manhad, dalam metode dakwah. Karena masih misanan tadi, kalau jawa kira-kira mirip misanan. Dua Nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya, itu milih kalau singgah di satu kampung. Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya. Kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Shiror itu orang-orang nakal. Masjur itu Nabi Isa menjawab, Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter. Kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua Nabi ini sering berdebat. Tentu debat yang baik. Dan itu menjadi, coro Jawa itu pun jiri ilmu. Jadi manhat ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak-agak rileks, panik, sangking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks. Rileks. Pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhat. Kenapa kamu sering masam itu? Sering masam, sering apa? Kalau bahasa Arab itu abasai. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, Kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya terus? Kamu sering senyum kayak-kayak kami sudah terbebas dari adab Allah, dari ditegur Allah. Seakan-akan kamu orang paling benar yang gak akan salah. Nabi Isa balik bertanya. Sama, kamu sering masam, sering meru. Kamu sering masam, sering meru. Seakan-akan kamu tersasa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhat besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak gak punya perasaan dosa. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan rahmatnya gak cukup lah untuk ngelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar. Yang masyur itu dalam sebuah hadis Nabi ngertikan, ulama umati keambiyai bani Israel. Ulama umatku itu kapasitasnya, atau fungsinya, atau manfaatnya setingkat nabi-nabi bani Israel. Karena ketika umat ini gak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW. Itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi bani Israel. Dan banyak syurrahul hadis, para menyarah hadis, mensarahkan Nabi tidak ngertikan ulama umati kamisli, seperti saya, tapi keambiyai bani Israel. Bagaimana nabi-nabi bani Israel? Nabi bani Israel itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Dalam umatnya Nabi itu ada orang alim alamah, yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah. Sampai kapundit. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi, anekah sunnah ditapi, selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah. Karena masyul, karena sibuk mengurus ilmu. Bukan karena gak laku, yang jelas itu bukan karena gak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal. Tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kapundit itu gak nikah. Imam Sibawai itu suka sekali sama ilmu. Menjadi istri utamanya ya ilmu itu. Dia yang ganteng. Sibawai itu maknanya tuapol. Dia yang ganteng sekali. Sampai banyak cewek yang seneng. Aslinya dia neka. Dia gak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu gak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa Imam? Imam Sibawai. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya, Kiai pun gak bisa nilai. Ada orang itu ganteng sekali. Istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun gak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur. Sholat terus. Saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solehat tahu suaminya ganteng, ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari, bertahun-tahun. Terus ketika ketemu cocokan, Dik kita sudah nikah berapa? Terus dilihat, kayaknya sudah 10 tahun. Tapi gak pernah hubungan. Oh itu gak kebayang. Ganteng sama cantik. Kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu bila, anak udu bila, itu kan nunggu rapak saja. Ini gak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas sulamaknya Rasulullah, itu bisa seperti Nabi Bani Israel. Karena agama ini, umat ini sudah ada ditumbuhi para Nabi. Sehingga mau gak mau kualitas sulamak, Alhamdulillah barokannya Nabi, itu berkualitas kayak Nabi-Nya Bani Nabi Israel. Nah ini penting sekali saya utarakan, supaya dicek saja. Kalau kita gak percaya, dicek saja dalam hadis-hadis sofai. Misalnya begini, ketika Nabi memenangkan Perang Badar, itu ada asro badrin, tawanan-tawanan Perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Bapak Green, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum ashi rotuka. Mereka itu keluarga engkau, orang-orang kores. Ya dibegaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola, supaya jadi penguat Islam dan orang-orang ini meraksa hutang jasa karena harusnya dibunuh, tapi kita bebaskan. Terus tanya, bagaimana kamu ya Umar, menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu, yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah musyri jenengan. Ya setelah ketangkep, ya dibunuh kok, repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sepontan menghentikan, in nama salah kaya Abba Bakrin kamasali Ibrahim, kamu ibarat kaya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu, seshafakoh itu. Shafakoh itu, banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, orang yang ikut saya, ya Allah, pasti golongan saya. Tentu layak masuk surga. Waman asoni, orang yang menhurakai saya, fa'inna ka khafur rafim, engkau maha pengampun. Bukan yang menhurakai langsung masuk neraka anda, engkau maha pengampun. Umar kamu mirip Nabi Ibrahim, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyur kan Nabi Ibrahim itu, nggak ingin ada orang kafir, sampai ada banjir ketupan. Nah kalau sama yang tanya, bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Ibrahim benci sama orang kafir itu, diserahkan yang punya. Sehingga yang punya, yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandar. Tapi kalau kita kan, kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hatis-hatis sohae, Nabi Ibrahim itu nggak bisa mensafaati, karena itu. Ketika diminta isa, ini hatis sohae bukan buku. Ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya, ini sohae nggak. Untungnya yang ditanya kadang nggak paham. Ini Alhamdulillahnya aja. Wah repot. Nabi Ibrahim itu diantara sebabnya nggak bisa mensafaati adalah pernah mencorong doa masut no kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu, da'a li zeytin, berarti mendoakan positif. Kalau da'a ala zeytin, mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasat. Nabi Nuh adalah orang yang pernah masukkan kaumnya. Saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminanya Abu Bakar dianggap niru Ibrahim, cerminanya Umar dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau saya akan tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Andai kan kita mengkaji secara akademik, begini. Ada ulama besar, namanya Abul Hasan Asyadili. Itu masyur di Indonesia, menjadi Torik Asyadili ya. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abul Hasan Asyadili, tolong saya dikasih ijazah, supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu, merasa tidak nyaman dengan Allah. Abul Hasan Asyadili ini malah marah besar. atuhibu Allah tazharu maghfirotu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirotnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan, karena tidak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak ada, ini cerita ilmiah. Tapi kalau Syed Abdul Al-Haddad, itu kebalikannya. Ada orang Fasek itu, hidup, berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Sardai Kiai atau siapa itu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau, Syed Abdul Al-Saddad marah besar. Orang yang mendoakan orang Fasek hidup, berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu sadiliyah, yang satu hadadiyah. Kenapa? Karena tadi, yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, apa ulama umati keambiyai dari Israel. Sehingga masyur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Syed Abdul Al-Haddad, kalau ada orang soan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin, ngaji orang seperti itu. Hati ini atas ya. Ngomong orang soan nangis gitu. Tapi kalau Abdul Hassan Asad ini kebalikan. Kamu ngaji sama si apa? Sama si A. Pernah tertawa gak kalau ngaji? Gak pernah. Dah gak usah ngaji sama orang itu. Orang gak bisa syukur. Jadi, jadi itu manhat besar. Nah akhirnya orang-orang kayak kita ini gak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, Guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena gak punya uang, kalau Guyu karena punya uang. Itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena sangking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis ya karena takut adabnya Allah. Kalau kita kan enggak sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita.